Anda masih bersama kami di kabar Kepri Pemirsa. Dua pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit BP Batam pada saat-saat siang telah dinyatakan sembuh dan sehat dari wabah virus corona. Kedua pasien ini merupakan berjenis kelamin laki-laki. Kedua pasien tercatat sebagai pasien dengan kasus nomor 02 dan nomor 05. Dua pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Badan Pengusahaan Batam pada saat-saat siang telah dinyatakan sembuh dan sehat dari wabah virus corona. Kedua pasien berjenis kelamin laki-laki yang tercatat sebagai pasien dengan kasus nomor 02 dan nomor 05. Pada saat-saat siang diserahkan oleh para tenaga medis rumah sakit BP Batam pada pihak keluarga pasien. Diberitakan sebelumnya, pasien dengan kasus nomor 02 laki-laki berumur 32 tahun dinyatakan positif COVID-19 pada 20 Maret 2020 setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Sementara itu pasien 05 berjenis kelamin laki-laki, 49 tahun, warga kota Batam dinyatakan positif COVID-19 pada 5 April 2020. Kedua pasien ini sempat dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam. Direktur Rumah Sakit BP Batam, Dr. Sigit Riarto mengatakan kedua pria pasien kasus nomor 02 dan pasien kasus nomor 05 telah dinyatakan sembuh dari wabah COVID-19 atas pemeriksaan swab sebanyak dua kali serta hasil pengecekan kembali uji hasil laboratorium RS BP Batam. Dipastikan dua pria ini telah sembuh. Sementara tenaga medis Rumah Sakit BP Batam masih terus berjuang. Merawat pasien yang tercatat tinggal 10 pasien yang terpapar COVID-19 dan 1 pasien dalam penantauan. Sembuhnya pasien 02 dan 05 Batam ini menjadikan total pasien COVID-19 Batam sembuh menjadi 4 orang. Angka kesembuhan yang meningkat ini diharapkan menjadi semangat optimis kota Batam melawan penyebaran COVID-19. Memang pada kasus 02 ini kita yang paling lama kita rawat. Sejak awal pasien tersebut dikirim dari Rumah Sakit Swasta sampai ke kita pasien itu masih termasuk pasien yang dikategorikan BDP. Sampai hasil TPCR swabnya positif baru kita nyatakan ke konfirmasi dan kita pindah rawat ke ruang konfirmasi. Sampai pada hari ini sudah lebih 46 hari pasiennya dirawat. Selama 46 hari dirawat, alhamdulillah pasien itu mengalami perbaikan. Pada hari ini alhamdulillah Harus BP Batam telah berhasil mengulangkan 2 orang pasien yang positif terkonfirmasi COVID-19. Hasil konfirmasi didapat dari swab 2 kali berturut-turut dan semuanya negatif. Pasien 02 telah dirawat 45 hari dan pasien 05 telah dirawat 19 hari. Keduanya dalam kondisi stabil dalam perawatan. Keduanya adalah laki-laki. Ajun TV Kepri dari Batam mengabarkan.